Intro Pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau DPC LPM Kecamatan Medan Berlawan Budi Yanto resmi dilantik oleh Ketua DPD LPM Kota Medan Heri Bolon di Gedung Lantamal 1 Belawan Acara tersebut turut dihadiri Ketua DPD LPM Kota Medan Heri Bolon dan Ramil 09 Belawan Kapten Infantri Amran Lantamal 1 Belawan dan Yon Marhanlan 1 Belawan Suden POM Belawan, Polsek Belawan, Ketua PHC IPK Belawan, Ketua KNPI Belawan, Arsyat Pasaribu, Ketua Formabem, Ketua ABB, Ketua HNSI Sumut Jul Fahri Dan ribuan tamu undangan yang hadir Acara diawali dari penyambutan tamu undangan dilanjutkan lagu Nasional Kebangsaan Indonesia Raya Kemudian Hening Cipta yang dipimpin oleh Camat Belawan Subhan Fahri Diwakilkan oleh Sekcam Belawan Robi Dan pembacaan promosi kepengurusan DPC LPM Kecamatan Medan Belawan Pembacaan ini keliru janji kepada kepengurusan DPC LPM Belawan Yang dibacakan oleh DPD LPM Kota Medan Heri Bolon Dan dilanjutkan acara pengukuhan oleh Camat Belawan Subhan Fahri Harhab Yang diwakilkan Sekcam Belawan Robi Selanjutnya acara pelantikan kepengurusan Ketua DPC LPM Kecamatan Medan Belawan Sekretaris Bundahara dan anggota Setelah itu dilanjutkan penyerahan bendera petaka dan mandat Yang diserahkan oleh Ketua DPD LPM Kota Medan Heri Bolon didampingi Sekcam Belawan Robi Dalam sambutan Ketua DPC LPM Kecamatan Medan Labuhan Budi Yanto Mengatakan bahwasannya lembaga pemberdayaan masyarakat ini Selalu mengadakan adalah wadah yang dibentuk oleh masyarakat Jadi LPM ini adalah presentasi dari masyarakat Karena LPM dipilih oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Medan Belawan Sebagai lembaga yang bermitra masyarakat DPC LPM Belawan siap mendukung segala program Kota Medan Terutama Pak Wali Kota Medan Ada lima program utama dari DPC LPM Belawan akan mendukung Dan bersinergi serta lurah-lurah yang ada di Kecamatan Medan Belawan Dan juga ormas-ormas yang satu peraturan DPC LPM Belawan Karena taruna dan PKK dibawa kepimpinan Kecamatan Belawan Timku Medan terutama Pak Wali Kota Medan Lima-lima program utama kami akan mendukung selalu Dan kami insya Allah akan bersinergi kepada Kecamatan Serta lurah-lurah yang ada di Kecamatan Medan Belawan Juga ormas-ormas yang ada di Kecamatan Medan Belawan Terutama yang satu peraturan sama kami Garang Taruna dan PKK Jadi maaf PKK Selamat datang Kemudian sebagai lembaga masyarakat Kecamatan Medan Belawan Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Karena dua tahun kepimpinan beliau Titik Canang telah terbangun Mungkin Ada juga Ketua LPM Belawan Dari Belawan Sumatera Utara Persarawan Sitoris melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!